Apa sih korupsi itu? Yuk kita bahas. Kasus timah ini memang belajaran buat kita semua. Jujur kita mungkin agak terlambat. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Latar belakang melakukan korupsi diantaranya adalah adanya peluang dari kelemahan sistem. Terdapat dorongan dari keserakahan atau gaya hidup, serta timbulnya pembenaran seperti membahagiakan keluarga. Perusahaan telah untung banyak maka dicuri dikit atau ikut teman yang melakukan tindak korupsi. Selain itu, penyebab korupsi adalah tradisi memberi hadiah kepada atasan atau pejabat. Tradisi ini dapat menjadi budaya korupsi gratifikasi apabila penguasa, pejabat publik, serta telembagaannya menjadi rakus harta dan menjadikan hadiah atau gratifikasi sebagai bagian dari kewajaran. Alasan seseorang korupsi bisa beragam, namun secara singkat dikenal Taurigon untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi. Taurigon yang dikemukakan oleh penulis Jake Belaunier adalah singkatan dari greedy keserakahan, opportunity, kesempatan, need kebutuhan, dan exposure pengungkapan kasus. Taurigon mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan, serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menibulkan afek jerah. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, bahkan jauh sebelum masa itu. Korupsi pada masa kerajaan telah terjadi. Pertama, sistem feodal. Para bangsawan dan pejabat kerajaan seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memumut pajak berlebihan, melakukan korupsi dalam proyek pembangunan, dan menerima suap. Kedua, perdagangan rempah. Pedagang pribumi dan kerajaan seringkali memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memanipulasi harga untuk keuntungan mereka sendiri. Pada zaman VOC, terkenal dengan korupsinya yang sistematis, para pejabat VOC seringkali menyogok pejabat pribumi untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan dan proyek pemerintah. Nah, pada tahun 1772, terjadi skandal spakulasi gula yang melibatkan para pejabat VOC dan pedagang swasta. Sekarang, skandal ini menyebabkan kerugian besar bagi VOC dan rakyat Indonesia. Kesimpulannya, korupsi di Indonesia bukan masalah baru. Akarnya sudah ada sejak zaman kolonial, bahkan jauh sebelum itu, yakni masa kerajaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejarah korupsi di Indonesia agar kita dapat lebih efektif dalam memberantasnya. Yuk, kita berantas budaya korupsi sampai ke karakarnya. Terima kasih telah menonton!